Intro Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah atau LSBM Kota Propolinggo menggelar pertunjukan puisi dan teater kontemporer bertempat di Gedung Geraha Ahmad Dahlan Sekolah Tinggi Agama Islam di Jalan Soekarno-Hatta Kota Propolinggo pentas itu dilangsungkan Minggu 28 November 2021 sekitar pukul 14.30 Dalam pentas ini, LSBM menampilkan teater berisi sejarah singkat tokoh nasional dari Kota Propolinggo, Dr. Muhammad Saleh Dr. Muhammad Saleh merupakan salah satu pendiri organisasi peribumi pertama di Indonesia yaitu Budi Utomo Selain itu, Dr. Saleh juga merupakan dokter peribumi pertama di Propolinggo dalam masa kolonial Belanda Nama Dr. Saleh kini diabadikan menjadi salah satu ruas jalan di jantung kota Propolinggo Sementara pentas yang digilar LSBM ini bertajuk Sang Surya Menghangatkan Cinta dan Berindu Kegiatan ini dilangsungkan dengan tujuan mereflesikan identitas pergerakan tokoh nasional di Propolinggo Muhammad Abdu Adda'i Ilalhaq selaku pengurus Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah Sekaligus sutradara pementasan ini mengatakan Cerita ini sengaja diangkat untuk mengenalkan kepada para generasi muda tentang sejarah tokoh besar dari Propolinggo bernama Dr. Muhammad Saleh Sebab menurutnya generasi muda masa kini tidak banyak tahu soal sejarah di lingkungan Propolinggo Melalui pentas ini puluhan pemain teater yang terlibat juga bisa meresapi pejuangan Dr. Saleh Ria yang karib di Sapa Abdu ini menyampaikan Cerita ini diambil dari sudut pandang salah satu putri Dr. Muhammad Saleh yang bernama Hartini Saat itu Hartini memiliki teman akrab yang tidak diketahui namanya Namun teman Hartini melaporkan kepada kolonial Belanda bahwa ada gerilyawan disembunyikan di rumah bekas peninggalan pegawai Belanda yang ditinggal di keluarga Dr. Saleh Kini rumah itu dikenal sebagai Museum Dr. Saleh Ini dalam rangka memenuhi salah satu program yang ada di Lembaga Seni Budaya dan Laraganya Muhammad Saleh Kemudian tujuan diadakannya teater dalam rangka mengetahui sejarah dari Dr. Muhammad Saleh ini apa? Ya jadi sebetulnya ini juga bagian yang cukup memprihatinkan bagi saya pribadi Karena banyak sekali generasi kita yang tidak banyak tahu tentang beberapa sejarah yang terjadi di lingkungan Kota Probolingguan Makanya setidaknya ada satu sejarah yang mereka tahu yang mereka lakukan dalam bentuk teater Ini kan dalam rangka mengedukasi dalam perspektif kebudayaan Bisa dijelaskan tidak sedikit mungkin dalam sisi apa tadi itu teater itu? Begini Pertama bagi saya itu kalau sejarah itu hanya dihafal dibaca hanya diingat Saya jamin mereka tidak akan terlalu tidak akan terlalu merasakan apa-apa Tetapi kalau mereka saya ajak bermain teater setidaknya mereka sedikit merasakan mengira-ngira Oh ternyata kejadiannya seperti waktu itu seperti ini Tadi yang ditunjukkan itu teater dalam sudut pandang yang seorang pengkhianat lah itu bisa dijelaskan ya? Ya jadi Dr. Saleh punya anak namanya Hartini Hartini punya teman, punya teman akrab Si teman akrabnya Hartini ini yang melaporkan kepada Belanda Bahwa Dr. Saleh menyembunyikan tentara Indonesia Padahal sebetulnya kalau dalam perspektif kedokteran Sebetulnya mereka bukan disembunyikan Tetapi mereka adalah orang yang sedang terluka Kemudian perlu dirawat Itu dibuktikan dalam hal apa itu kira-kira? Dr. Saleh berhasil membuktikan Karena memang orang yang ada di rumahnya Dr. Saleh adalah orang-orang yang sedang terluka Kena luka tembak, mungkin kena serpian bom Itu di buku atau di literasi atau di mana untuk mengetahui bukti sejarah itu sendiri kira-kira? Banyak sekali yang bisa ditemukan dan masih tersimpan dengan baik di rumahnya Dr. Saleh Yang sekarang sudah menjadi muslim Dr. Saleh Harapan sendiri apa Mas dalam teater ini? Yang pertama tentunya semoga pandemi segera berakhir Sehingga pertunjukan dapat terlaksana dengan nyaman seperti dahulu sebelum ada pandemi Rなんか pag cancel dengan lucky Lorna Rumanya Amin Ahora Brayan Segitu Menilai Brayan Ya Tai Brayan 午 Menilai Menilai Fifa Tidak Karena, supaya yang berangga bisa menjadikan meningkat seperti mu hati ini! Dan aku, betul yang berangga itu... ...mata-bata itu! Iya, Pak Bapak! Aku, Pak Bapak! Aku, ya, Pak Bapak! Aku, ya, ya, saya! Aku, Pak Bapak! Aku, ya, saya! 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 Tuhan, mau percaya? Selama saya berada dengan masyarakat, Saya, ya, saya merasa tidak dapatkan apapun! Tapi, setelah saya bertemu dengan masyarakat, Mereka berdua dengan masyarakat! Tapi, terima kasih! Karena kau, Sudah kau menjadi makhluk selamat ini! Itu pilihanmu, Pak Bapak! Aku tidak berhak menunjukkan itu! Yang aku harus menunjukkan! Pilihan siapa yang paling benar, dia takutkan! Aduh! Duh! Serisal! Berita, b remaja! Kepuolat! Anggapa! Terima kasih. Terima kasih.